Halo teman-teman, bareng saya lagi di Desain Anto Kali ini kita mau bahas bisnya klub bola lagi nih Nah, kali ini bakal ada klub bola yang memiliki SR3 berikutnya Kemarin sih ada dari Vapage Nah, itu dia ambil SR3 tapi versi Sweet Family Nah, itu satu-satunya bis klub bola atau futsal Yang saat ini pakai Sweet Class teman-teman Kalau sebelum-sebelumnya kan pakai yang biasa Nah, kali ini kita akan bahas satu lagi klub sepak bola Yang repeat order ke Laksana Yaitu Bali United dia pakai SR3 juga Jadi ini klub bola, kalau futsal juga bola ini sepak bolanya Itu dia pakai SR3 Dan ini menjadi klub yang pertama kali punya 2 unit dari karusia di Laksana 0 km Jadi Bali United ini ambil lagi SR3 teman-teman Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut unitnya Jangan lupa teman-teman biar kita semakin kenal, semakin akrab, semakin dekat Follow channel Youtube ini Subscribe biar teman-teman semakin update perkembangan dunia perpisahan di Indonesia Khususnya rilisan dari karusia di Laksana dan juga video-video perpisahan lainnya Nanti kita bikinkan konten-konten yang menarik buat teman-teman semua Oke, yuk lanjut kita ke Bali United Klub kasta tertinggi Liga 1 Indonesia bisa dibilang ini selalu menjadi big five ya Jadi lima besar sering sekali Bali United itu nangkring di antara itulah 1 sampai posisi 5 Oke, Bali United ini kembali menghadirkan bis buatan karusia di Laksana Setelah beberapa tahun yang lalu bikin SR2 disini Dengan warna hitam, kali ini kombinasi merah ya Hitam, merah, putih gitu lah ke Bali Kali ini kembali menghadirkan unitnya SR3 HD Prime teman-teman Nah, SR3 ini juga warna dasarnya hitam nih Jadi dia tetap hitam Terus pakai kombinasi warna merah dan juga putih Ini tulisan Bali United-nya gede banget untuk yang versi SR3 ini Kalau yang dulu Bali United-nya ada di sebelah Ya, sisi bagian depan lah Bali atas, United-nya di bawah Seperti itu, kemudian di belakangnya ada sedikit Terus ada logo di belakangnya Di area pintu belakang maupun kaca belakang Itu ada logo kanan-kiri Kemudian di tengahnya ada sedikit ini ya Sedikit kayak livery gitu Nah, tapi untuk yang SR3 ini Dia polos hitam Kemudian ada tulisan Bali United gede Dan livery-nya ada sedikit saja di area belakang maupun atas Untuk menyelaraskan tulisan Bali United yang gede banget ini Dari bodi pala ke bodi atas Nah, Bali United ini sendiri untuk spesifikasinya lumayan ya teman-teman Nggak bisa dibilang Nggak bisa bilang ini mewah banget Nggak, tapi cukup lah untuk base bola Dan ini nyaman banget karena seatnya hanya 45 Dari dulu Bali seatnya seperti itu ya Dan mungkin kakinya juga pada pandang panjang Juga butuh istirahat Jadi nggak dibikin mepet banget Dan Bali United ini untuk SR2 dan SR3-nya ada sedikit yang berbeda Tapi sama-sama dua berkelas sih Kalau yang SR2 dia pakai Hino RN285 teman-teman Nah, untuk yang SR3 ini pakai Hino RM280 Jadi ada perbedaan sasis Walaupun sama-sama pakai Hino dan sama-sama air suspension Tapi yang untuk RN ini dia masih leader frame Masih ada frame-nya, frame untuk sasisnya Kemudian yang RM ini dia sudah space frame Jadi bagasinya tembus nih kanan sampai ke kiri Dan itu sangat membantu banget ya Untuk klub-klub sepak bola yang bagasinya tembus kayak gitu Karena memang di bola itu kan barangnya banyak banget Apalagi kalau W3 kali pertandingan itu banyak banget teman-teman Untuk barang-barangnya Nah, untuk yang SR2 dulu itu pintu tengah Yang SR3 ini juga sama dia pakai gitu Karena speknya masih menyerupai lah Hanya beda sasis Speknya juga masih sama HD Kemudian yang ini RM ini sebenarnya bisa dibuat XHD Kalau XHD ini bagasinya akan lebih tinggi lagi Bodinya akan lebih tinggi lagi Tapi nggak tahu kenapa ini cuma dibuat HD Atau mungkin menyelaraskan dengan bugi yang SR2 Jadi ini HD, ini HD juga Jadi kedua unitnya HD nih teman-teman Nah, kemudian perbedaan lagi ada di seatnya teman-teman Kalau yang pertama dia pakai seatnya pakai rimba kencana Yang unit kedua ini seatnya pakai Versa Dari karsel Laksana sendiri teman-teman Jadi ada perbedaan di interior Pakai seatnya Versa dan juga seatnya dari rimba kencana Yang SR3 pakai yang Versa Oke, kemudian ada satu lagi yang menarik Yaitu di area plafon itu Bali United Bisnya itu ada logonya gitu loh Logo timnya Bali United Nah, kalau yang SR2 dulu itu logonya dua Kalau yang ini cuma satu aja sih Di area depan Nah, di area tengah lebih ke depan lah Di depan AC itu teman-teman Nah, itu logo Bali United di area plafon itu Pakainya, tidak salah, agrelis teman-teman Dan itu kalau dikasih lampu bisa nyala keren banget Menyelaraskan dengan interiornya Karena interiornya ini juga dominan warna hitam Dan juga warna merah teman-teman Sesuai dengan jerseynya dari Bali United Meta, hitam gitu kan Keren banget ini untuk unitnya Bali United Nah, setelah sebelumnya banyak juga Klub-klub sepak bola yang menggunakan bodi dari karuseri Laksana Contohnya kayak Persisolo itu kabarnya X dari Gunung Mulia Nah, nanti korreks ya teman-teman Kalau ada yang salah Ada Persisolo tadi Pakai SR2 XHD Prime Double glass Terus ada punya ATA Halilintar itu yang AH Itu juga Apa namanya SR2 XHD Prime itu Xbeju infonya Terus ada lagi yang 0 km Persib Bandung Ada lagi yang 0 km SR2 juga itu Borneo FC Ini tidak salah Itu Borneo FC itu Kalimantan pokoknya yang orange Itu teman-teman Keluar dari sini Belum pakai itu Belum pakai apa namanya Belum pakai distikirin timnya Tapi sampai sana Sudah langsung dieksekusi dan Sesuai dengan timnya itu teman-teman Terus ada lagi apa ya Untuk yang klub bola yang pakai Laksana Teman-teman komentar ya Kalau aku lupa nih takutnya Kalau yang SR2 saya ingatku itu teman-teman Terus untuk yang SR3 Baru Baru Bali United ini Dan juga Fafage itu Klub futsal ya Untuk yang Fafage itu pakai SR3 Sweet Family Itu keren banget sih menurut aku 32 cabin suite Kalau futsal kan cukup ya 32 orang kemudian Dengan itu Ways plus Sengano ya Ways plus apa Plus sama Ini Managementnya mungkin Sama tim coachnya Dan lain-lain Serta timnya Itu sudah cukup Kemungkinan untuk tim futsal Nah Kalau untuk tim sepak bola sendiri Cukup gak sih Untuk 32 seat Untuk Apa namanya Memberangkatkan Satu timnya itu Saya kurang-kurang juga Kalau untuk yang Tim Tim Sepak bola Karena tim sepak bola sendiri Ada 11 orang Kemungkinan Ada 22 orang juga Yang dikirim Atau secara 18 Sampai 22 orang Yang dikirim Untuk Pertandingan Biasanya seperti itu Nah dengan tim manajemennya Seberapa Kalau cuma 10 orang Kan pas 22 Sama 10 tim Yang hadir Untuk tim coaching Nah Tim pelatihnya Itu mungkin cukup ya Untuk Bias Dengan tipe sweet plus Untuk di Liga 1 Tapi saat ini juga belum Saat ini Di Liga 1 itu Seatnya Kayaknya yang paling Sedikit itu Ya kayak punya Bali Untuk Bias ya Itu Nah untuk yang kayak Punya PSIS Itu Dulu 50 seat Terus punya Yang lainnya Itu kebanyakan Ya 50 seat 45-50 seat Nah mungkin itu Dulu teman-teman Dari Bali United Yang menghadirkan SR3D Prime Dengan sasis Hino RM280 Sasis terbaru Dari Hino Dan selamat Atas rilisnya Unit ini telah dirilis Ya teman-teman Tapi Karena rilisnya Di sekitar Jam 3 sore Jadi tidak bisa Ambil secara detail Untuk Video Bistnya Nah memang Saat itu masih Jangan kerja Di Laksana Teman-teman Nah Sampai saat ini pun Bistnya sudah sampai Di Bali sana Itu belum Terdengar Di luar Bistnya Di foto Orang Bahkan di media sosial Juga belum Gaget Hanya bocoran Saat itu Di showroomnya Karuseri Laksana Itu aja Teman-teman Oke Saya di Zenanto Suka di like Gak suka dislike Subscribe Biar saya cek kartmu Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman